Intro Saat meningkatkan Emblem, Anda akan membuka talent pada level tertentu. Emblem berbeda akan membuka talent yang berbeda. Anda dapat memilih suatu emblem berdasarkan role dan menggunakan talent yang langsung terbuka sebagai persiapan bawaan Anda. Atau Anda dapat memasangkan Emblem dan talent berbeda untuk membuat persiapan Emblem tersendiri. Kami akan menunjukkan bagaimana membuat persiapan Emblem untuk Hero Anda. Emblem Pertama, mari lihat sistem Emblem yang baru. Sekarang ada 7 Emblem dalam game. 1 Basic Common Emblem dan 6 Emblem Role. Emblem yang berbeda memberikan bonus atribut yang berbeda. Direkomendasikan untuk menggunakan Emblem sesuai dengan role Hero. Talent Umum Tingkat 1 Setelah memilih Emblem, Anda dapat memilih dari 8 Talent Umum pada tingkat 1. Sebagian besar Talent memberikan bonus secara langsung ke Hero. Dari 8 Talent, Thrill dan Swift cocok untuk hampir setiap Hero, sedangkan Talent lain lebih sesuai untuk role tertentu. Talent Umum Tingkat 2 Pada tingkat 2, Anda juga akan menemukan 8 Talent Umum untuk dipilih. Talent Tingkat 2 aktif atau bekerja dalam kondisi tertentu. Kami merekomendasikan untuk memilih salah satu yang sesuai dengan role Hero Anda. Namun, jika Anda merupakan seorang player yang berpengalaman, Anda bebas memilih Talent apapun yang sesuai dengan gaya bermain Anda. Sebagai contoh, jika Anda bermain sebagai Hero utama dalam tim dan ingin farming lebih cepat, Anda dapat memilih Talent Bargain Hunter terlepas dari bagaimana cara Hero Anda memberikan damage. Dan Hero yang bergantung pada skill untuk memberikan damage berkelanjutan, baik Mage atau Fighter dapat menggunakan Talent Festival of Blood untuk Spell Vam yang lebih banyak. Talent Utama Tingkat 3 Terakhir, mari berbicara mengenai Talent paling penting, Talent Utama. Terdapat 8 Talent Utama yang tersedia dalam game. Setiap Talent memberikan efek yang unik dan kuat. Kami merekomendasikan untuk memilih Talent Utama yang sesuai dengan role Hero Anda, dan hanya menggunakan Talent Utama dari Emblem lain untuk strategi tingkat tinggi dan tidak biasa. Revamp Talent Weakness Finder tidak lagi dikhususkan untuk Hero jarak jauh. Talent dapat menjadi pilihan untuk setiap Hero yang bergantung pada basic attack dan menginginkan keunggulan laning yang lebih baik serta kemampuan menyebabkan slow kelawan. Talent Lethal Ignition sekarang memberikan Adaptive Damage, menjadikannya pilihan utama untuk setiap Hero dengan kombo serangan damage tinggi. Sementara sistem Emblem baru masih menggunakan Talent yang telah ada sebelumnya, kami telah menghapus batasan antara Emblem dan Talent memberikan peluang baru bagi banyak Hero. Kami menantikan player memainkan Hero favorit mereka dengan cara baru dalam perjalanan mereka menjadi seorang legenda. Terima kasih telah menonton!